Oke teman-teman, berjumpa lagi Halo bapak-bapak, apa kabar? Harusnya hari ini jadwalkan upload PC rakitan kere-hore Tapi editnya belum kelar Jadi konten cadangan nightbrew Sekalian belajar jadi kang review Ini adalah Blinkmins SR29T Blinkmins Dengarnya kayak girl band gitu ya Kebetulan ini belum ada yang Review di Youtube Video ini Gak disponsori ya guys, ini hanya Review singkat saja, sekaligus sedikit tes Dan perbandingan performa Dengan HSF lain Pertama mari kita lihat paketannya dulu Di depan bisa kita lihat Disini simple saja ya Gak ada editan-editan Lebay di boxnya Hanya ditampilkan produknya saja Di samping box juga Dituliskan spek lengkapnya Di dalam box, heatsink diberi pelindung Form, jarang loh HSF Kere-hore diberi proteksi kayak gini Dan di dalam boxnya sendiri Terdapat heatsink dan fan Bracket, pengunci, passa Dan thermal pass Tidak ada manual book atau kartu garansi Guys Inilah dia Blinkmins SR29T HSF Tower Mini dengan fan 90mm atau 9cm Auto RGB ring Fannya memakai 4 pin PWM Dengan speed 2000 RPM Lebih kurang 10% Kemudian jika kita lihat penampangnya Tipe SR29T ini memiliki 2 pipa tembaga Yang menarik disini pipa disusun Tidak segaris ya Dengan demikian Setiap batangan pipa Dapat terhembus oleh fan Kemudian fin Apa ini namanya ya Tipisnya pas lah gitu Walaupun tidak terlalu kuat sepertinya Lalu beralih ke bawah Kita lihat disini Dudukan aluminiumnya Langsung ditempeli dengan cantelan Atau pengait Atau pengunci gitu ya Ngomong-ngomong soal cantelan HSF ini universal Support semua soket mainstream Baik Intel maupun AMD Untuk AMD ini tinggal dikaitkan saja Ke bracket bawaan motherboard Dan untuk Intel kita perlu Memasang bracket tambahan Yang telah disediakan Bracket ini bisa dipasang Ke soket LGA 775 LGA 115X Dan tentunya LGA 1200 Yang mana lubang-lubangnya Sama persis dengan LGA 115X Kemudian disini Saya tes menggunakan Intel Core i5-3470 Yang mana merupakan Soket LGA 1155 Pemasangannya tidak sulit Cukup pasang pengunci Sesuai alur soket yang tertulis Kemudian tancapkan ke motherboard Dan pasang keempat pasaknya Kemudian tinggal Kaitkan pengunci Ke bracket tadi Saatnya cek performance Di sini sekalian saya adu Dengan fan bawaan Atau stock Intel Dan juga HSF low budget Dari Deepcool Tertiganya memakai Thermal paste Bawaan heatsink Pengujian meliputi Benchmark gaming Shadow of Tomb Raider Dan CPU stress Selama 10 menit Menggunakan Realbench Versi 2.34 Suhu ruangan saat pengujian Adalah 26 derajat celcius Pada testing Shadow of Tomb Raider Suhu rata-rata CPU Dengan blank means Adalah 54 derajat Hanya menang tipis Melawan stock Intel Dan Deepcool Alta 9 Begitupun juga Dengan suhu maksimalnya Kemudian pada Stressing Railbench Sebelum mulai tercatat Suhu terendah Atau Suhu standby Masing-masing HSF Yaitu 37 Pada stock Intel 35 Deepcool Alta 9 Dan 32 Blink means SR 29T Suhu maksimal Selama 10 menit Stress Adalah 75 Untuk stock Intel Dan Deepcool Sementara itu Blink means Menang 5 derajat Di 70 derajat celcius Itulah dia performanya guys Not bad lah ya Kesimpulannya HSF ini worth it Terutama untuk pecinta Log budget Performa oke Dan sudah dapat RGB-an yang cukup manis Kekurangannya disini adalah Saya rasa produk ini Bukan dari distributor resmi Produk ini cukup sulit ditemukan Karena toko yang menjual Bisa dihitung jari guys Kemungkinan ini Beli borongan Atau grosir Di marketplace China Semisal AliExpress ya Kemudian dijual lagi Dengan garansi toko saja Prediksi saya aja pak Kalau ada yang lebih tahu Silahkan berkomentar ya Demikian konten singkat kali ini Mohon maaf jika ada kesalahan Terima kasih banyak sudah menonton Salam kabel TIS Terima kasih